Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan peman Tuhan, mari kita berdoa, kita berdoa Ya Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan berkatmu pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan apa kehidupan yang baru bagi kami Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari pemanmu Berkati pemanmu ini, supaya menjadi peman hidup bagi kami, supaya menjadi berkat bagi kami Kayaknya Tuhan yang selalu menyelidiki setiap hati dari kami Dan juga Tuhan, Engkau yang selalu menyertai saya dalam penyampaian pemanmu ini Supaya apa yang keluarga kata-kata dari mulut saya, bisa menjadi berkat bagi orang lain Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah ya, amin Oke, saya perkenalkan diri, saya Rezeki Dresnatasitepu Dari Rungkun Bahoro, Klasis Kuala Langkat Tema kita, Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat Yang diambil dari Yeremia 1, Ayat 5-8 Kita baca dulu Yeremia 1, Ayat 5-8 Beginilah pemannya Sebelum aku membentuk engkau dalam raim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berpiman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kudus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyatai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah piman Tuhan Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Kita dilahirkan dalam raim ibu kita Itu kan sudah merupakan sebuah berkat bagi orang tua kita Sebuah ucapan syukur dari orang tua kita kepada Tuhan Karena dia telah melahirkan kita Jadi disini kita diajarkan bagaimana kita bisa menjadi berkat Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Tapi banyak dari kita berpikiran Ya Tuhan, bagaimana aku menjadi berkat? Karena aku masih kecil, aku masih muda Aku tidak pandai berbicara, aku tidak pandai berkata-kata Kan kalau menjadi berkat Kan kalau memberitakan berman Tuhan itu kan ada pendeta, ada guru sekolah minggu Pasti sebagian dari kita dapat berpikiran seperti itu Jadi janganlah engkau takut karena engkau masih muda Karena Tuhan menyatai engkau Janganlah kita takut dalam kita menjadi berkat Dalam seperti ini perlombaan korban ini Janganlah kita takut, mari kita coba Kalau kita kalah, tidak masalahkan kita disini Mencari pengalaman supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Supaya sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan Jadi seperti kisah Daniel Bagaimana kisah Daniel? Daniel adalah seorang penjabat tinggi di kerajaan Yang dipimpin oleh Raja Darius Ia merupakan hambat Tuhan yang paling setia kepada Tuhan Dia sangat setia, dia selalu percaya kepada Tuhan Dia selalu berdoa kepada Tuhan Dia selalu bergumul dengan Tuhan Sehingga setiap pekerjaannya itu menjadi sangat baik Dan sehingga Raja Darius sangat senang dengan Daniel Jadi ada orang lain, penjabat lain itu merasa iri, tersaingi Mereka membuat rencana Mereka membuat peraturan Dan disetujui oleh Raja Yaitu Barang siapa yang menyembah Allah lain selain Raja Darius Akan dimasukkan ke dalam lubang singa Jadi karena Daniel adalah hambat Tuhan Hambat Tuhan yang paling setia Sehingga ia walaupun diancam seperti itu Dia masih tetap percaya kepada Tuhan Dia masih berdoa Dia masih percaya dia selalu mengandalkan Tuhan Sehingga Raja Darius merasa marah dan kecewa Ia merasa orang yang ia sangat percayai Menyembah Allah lain selain dia Sehingga ia memasukkan Daniel ke dalam lubang yang bersingga yang lapar Karena Daniel itu sangat percaya kepada Tuhan Sehingga Tuhan Yesus mengirimkan sebuah malaikat Untuk menutup mulut singa itu Sehingga Daniel tidak diapapain Sehingga Daniel bisa selamat dari singa tersebut Setelah tiga hari Raja Darius membuka Membuka pintu gua tersebut Sehingga ia mengeluarkan Mengeluarkan si Daniel Lalu Raja Darius merasa bersalah Merasa Merasa ia berdosa Ia merasa sudah mengecewakan Tuhan Sehingga ia percaya kepada Tuhan Berkat Daniel Raja Darius itu menjadi percaya kepada Tuhan Itu kan merupakan sebuah berkat Dari Daniel Sehingga Raja Darius bisa percaya kepada Tuhan Dari cita ini Kita bisa belajar Seperti Daniel-Daniel kecil Kita bisa percaya selalu kepada Tuhan Di masa muda kita Kita selalu menganggalkan Tuhan Kan banyak orang sekarang Merasa dirinya hebat kan Aku kan masih muda Bisa lah gaul-gaul dulu Cari-cari cewek Cari-cari jodoh Kan banyak orang Bisa melupakan Tuhan Gara-gara citaannya Banyak orang Bisa pindah agama Ke agama Tetangga itu Itu kan melupakan foto perbuatan Yang sangat Berdosa sekali itu Dia bisa Gara-gara manusia Dia bisa ikut Dan dia tidak percaya lagi Kepada Tuhan Itu sangat Sungguh Tidak boleh Jadi Kita Sebagai remaja Sebagai Anak-anak pun Kita harus bisa Menjadi berkat Kepada teman-teman kita Kita saling mendorong Saling membantu Saling bekerja sama Untuk memulihkan nama Tuhan Janganlah kita takut Apapun rintangannya Apapun cobaannya Selalu lah Mengandalkan Tuhan Tuhan lah Yang selalu Menjamah Kehidupan kita Seperti Seperti kan Sekarang Banyak sekali Anak-anak remaja Yang ngerokok Siang Ngelim Akhirnya Mereka bisa menjadi ikut Narkobot Itu kan merupakan Sesuatu yang Salah Itu kan merupakan Dia merusak Berkat Tuhan Dia merusak Bahit Allah Tuhan Itu kan dosa Jadi jika kita Bergumul Dalam pergaulan Kita Kita lihat Jika teman kita Salah Disitulah kita Bisa menjadi berkat Udah Kalau kamu salah Haruslah kamu Bertobat Sama Tuhan Minta maaf Itu kan Merupakan Contoh kecil Kita menjadi berkat Jadi jangan Jangan Karena kita kecil Masih mudah Jangan Jangan Bukan Cuman Gara-gara Kuman Kotbah Menjadi berkat Tidak Kan bisa dilakukan Dengan Suatu perbuatan Suatu kegiatan Jadi jika Ada orang lain Yang ingin Mendorongmu Ingin Menjauhkan Kamu Ingin Menjauhkan Kamu Dari Tuhan Yang selalu Mengejek Kamu Yang selalu Membilangkan Membilangkan Kamu itu Jelek Kamu itu Jahat Kamu itu Bandel Itu Jauhkan Jauhkan Seperti itu Percayalah pada Tuhan Ingat Semua itu Butuh proses Bukan protes Jadi Banyakan Bersyukur Banyakin kita Bersyukur Pada Tuhan Kita Selalu Pegang teguh Pada Tuhan Banyakin kita Bersyukur Kurangi kita Insikur Jangan Kita merasa Kita Tidak Tidak Sangat Berguna Bagi Tuhan Karena Kita Itu Ciptaan Yang Paling Mulia Tuhan Menciptakan Kita Sangat Mulia Jadi Ini Saja Dari Saya Dari Tema Ini Kita Bisa Menjadi Daniel Kecil Kita Bisa Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kita Bisa Membuat Orang Lain Dekat Dengan Tuhan Itu Merupakan Satu Juga Merupakan Satu Berkat Untuk Kita Untuk Tuhan Mari Kita Tutup Kotbah Kita Ini Dengan Doa Mari Kita Bawa Bapak Bapak Kami Surga Terima Kasih Tuhan Karena Pada Pagi Hari Ini Engkau Masih Memberkati Kami Dan Tuhan Terima Kasih Tuhan Karena Berkat Mu Pada Hari Ini Karena Firman Pada Hari Hari Ini Telah Kami Dengarkan Kiranya Firman Ini Menjadi Pedoman Hidup Yang Baru Bagi Kami Supaya Firman Ini Berguna Bagi Kehidupan Kami Jadi Kami Seperti Daniel Kami Dari Segala Kejahatan Tuhan Inilah Doa Anakmu Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke Shalom